Intro A9 terus dirumorkan akan berganti ke pemilikan dari elite management ke investcorp Reuters melaporkan bahwa untuk mencapai kesepakatan tersebut diperlukan biaya sekitar 1,18 miliar euro dan diharapkan bisa segera diumumkan pada akhir musim ini Di luar dari itu, laporan tersebut menulis bagaimana elite management berhasil memperbaiki keungan Milan setelah musim yang penuh bencana di era Yong Hong Lee Elite management mengambil alih Milan pada musim 2018 setelah Yong Hong Lee gagal membayar paket 300 juta euro untuk membeli Milan dari Silvio Berlusconi Ditambah kecerobohan bursa transfer pada musim 2017, elite management membeli Milan dalam kerugian yang cukup besar Kondisi keuangan itu juga tidak terbantu akibat pandemi COVID-19 Akan tetapi, pada tahun 2021 lalu, elite berhasil memangkas hampir setengah kerugian yang dialami klub dari minus 200 juta euro menjadi minus 94 juta euro Laporan tersebut kemudian menyebutkan bahwa untuk tahun 2022 ini, elite diperkirakan kembali memangkas kerugian tersebut dan hanya tersisa minus 60 juta euro saja Ini adalah sebuah peningkatan yang signifikan dalam hal ekonomi, sekaligus menunjukkan bahwa Invescorp akan mewarisi keuangan Milan yang jauh lebih baik dari tahun lalu AC Milan Primavera kembali mengalami musim yang mengecewakan tahun ini, dan sekarang perubahan besar dilingkup kepelatihan akan segera dilakukan Tim muda Milan menuai rentetan hasil negatif dalam beberapa pekan terakhir, termasuk kekalahan mencolok 1-4 dari bolonya akhir pekan lalu yang membuat mereka kini hanya terpaut 2 poin dari zona degradasi Menurut laporan Milan News, manajemen klub sedang mempertimbangkan untuk merombak susunan pelatih di mana Federico Giunti kemungkinan akan dilengserkan sebagai pelatih kepala menjelang akhir musim Mengingat Milan Primavera masih memiliki 3 pertandingan sisa yang harus mereka menangkan, agar terhindar dari resiko degradasi Rafael Leo menunjukkan semua kualitas dribble-nya saat Milan berhasil menumbangkan Lazio beberapa hari lalu Leo berulang kali mengacak-ngacak pertahanan Lazio dalam pertandingan tersebut yang pada akhirnya memberikan 1 assist yang kemudian dikonversi menjadi gol oleh Olivier Giraud Meskipun pemain Portugal itu tidak mencetak gol, tetapi ia adalah pemain Milan yang paling banyak terlibat untuk melancarkan serangan ke area pertahanan lawan Milan News menulis bahwa Leo saat ini berada di puncak untuk dribble lengkap di Serie A Mantan pemain Lille itu menjadi salah satu yang terbaik di 5 Liga Top Eropa bersama Alen Sen-Maximin dan Kylian Bappe Tapi secara angka, Leo mencatatkan statistik yang jauh lebih baik dari kedua pemain tersebut Dalam catatan Milan News, Leo mencatatkan 91 dribble sukses musim ini dan hanya gagal sebanyak 56 kali dari total 147 percobaan Sementara Kylian Bappe meskipun mencatatkan 101 dribble sukses, namun bintang PSG itu tercatat mengalami kegagalan sebanyak 75 kali dari 176 percobaan Yang berarti tingkat keberhasilan Leo jauh lebih baik yakni 61,9 persen dan Bappe 57,3 persen Sementara Alen Sen-Maximin mencatatkan 60,8 persen Setelah sempat menjadi pemain yang tak tergantikan di deretan starting line up Milan dalam beberapa musim terakhir Namun sejak musim lalu hingga musim ini bukanlah tahun yang baik untuk rumah nyuli Penampilan yang tidak konsisten membuatnya harus kehilangan tempat di starting eleven Kontraknya akan berakhir Juni 2022 mendatang, namun kesepakatan perpanjangan kontraknya dengan Milan juga jauh dari kata sepakat Lazio sebagaimana diketahui memiliki ketertarikan untuk memboyong Kapten Milan itu akhir musim nanti dengan status bebas transfer Tapi sebuah laporan dari Korea Delosport mengungkapkan masa depan rumah nyuli hingga saat ini belum jelas Karena dia belum mendekati kesepakatan dengan Lazio terkait kepindahannya Laporan itu mengungkapkan bahwa negosiasi antara kedua belah pihak terhenti karena masalah gaji Klub Elang Ibu Kota dikabarkan menawarkan 2,2 juta euro bersih per musim plus sejumlah bonus Namun pihak rumah nyuli meminta bayaran senilai 3 juta euro Oleh karena itu, masa depan bek asal Italia tersebut belum pasti Dan alasan ini pula yang kemudian membuat rumah nyuli kini menjadi target utama Barcelona Laman ASD Spanyol melaporkan bahwa direktur mereka Matthew Elmeni telah membuka negosiasi secara pribadi dengan pihak rumah nyuli Kemungkinan untuk mendatangkan rumah nyuli dengan status bebas transfer menjadi alasan mengapa klub asal Katalan itu Sangat tertarik untuk merekrut mantan pemain AS Roma tersebut Faktor lain yang menguntungkan bagi Barcelona adalah keberadaan Mino Rayola selaku agen rumah nyuli Yang memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Presiden Barcelona, Joan Laporta Jurnalis Calcio Mercato, Daniel Longo memberikan informasi terbarunya terkait rumor pengambil alihan AC Milan ke Invescorp Ia menyebutkan bahwa kedua belah pihak diharapkan bisa menandatangani dokumen kesepakatan pembelian pada akhir minggu ini Pengumuman dosmi terkait kesepakatan kemungkinan harus menunggu hingga akhir musim ini Demi menjaga stabilitas klub selama fase penting di laga-laga terakhir penentuan skudeto Karena klub tidak ingin mengganggu fokus para pemain dan staf pelatih Sumber tersebut turut melaporkan bahwa niat kuat dari pemilik baru adalah tetap mempertahankan manajemen saat ini Mengingat hasil kerja karas mereka yang telah membuahkan hasil sejauh ini Oleh karena itu, trio Polo Maldini, Ricky Masara, serta Geoffrey Mungkada Kemungkinan besar akan tetap bertahan di klub Dua penggawa Borussia Dortmund kini disebut-sebut menjadi target baru AC Milan Planeta Milan melaporkan bahwa Matteo Gabia memiliki peluang untuk hengkang di musim panas nanti Baik melalui penjualan langsung atau dengan skema peminjaman Selain itu, kondisi Simon Kerr yang belum pasti Apakah akan kembali ke dalam bentuk permainan terbaiknya pas kapulih dari cedera nantinya Membuat Milan kemungkinan besar masih membutuhkan seorang back tengah lagi Meskipun berhasil menuntaskan transfer Sven Botman Oleh sebab itu, Milan terus memantau situasi masa depan back tengah Dortmund Manuel Akanji Pemain bertahan asal Swiss itu hanya memiliki satu tahun dalam kontraknya yang akan berakhir 2023 mendatang Kesuksesan Dortmund menuntaskan transfer Niklas Hule dari Bayern Munich dan Nikos Klotterbeck dari Freiburg Memunculkan spekulasi bahwa Akanji memiliki peluang untuk hengkang di akhir musim nanti Selain Akanji, Milan juga dikabarkan tertarik untuk memboyong Torgan Hazard Perekrutan saudara Eden Hazard itu dimungkinkan jika Milan memutuskan untuk tidak mempertahankan salah satu dari Ante Rebis atau Junior Mesias Mengingat Hazard bisa bermain di kedua sisi sayap dan juga sebagai playmaker Mantan pemain berusia monceng lakba itu bisa menjadi solusi bagi Stefano Pioli ketika Raffaele butuh istirahat Dan meskipun kontrak sang pemain baru akan berakhir 2024 mendatang Namun Milan disebut hanya butuh biaya 20 juta euro untuk membawa Hazard ke San Siro Barcelona nampaknya mengalami sejumlah masalah terkait transfer Frank Kesi Pakar transfer Fabrizio Romano beberapa waktu lalu melaporkan bahwa Blaugrana dan Frank Kesi telah mencapai kesepakatan secara personal Yang memperkuat spekulasi bahwa pemain Pantai Gading tersebut akan bergabung dengan squad Xavi Hernandez musim depan Akan tetapi laporan terbaru dari Sport seperti dikutip dari Sempre Milan menyebutkan Bahwa Barcelona saat ini tidak berada dalam posisi yang menguntungkan untuk menyelesaikan transfer tersebut Karena masalah keuangan yang cukup pelik yang bisa membawa klub asal Katalan tersebut Tidak bisa mendaftarkan pemain baru untuk musim kompetisi 2022-2023 Oleh karena itu jika Barcelona ingin menentaskan transfer Frank Kesi Mereka dituntut untuk bisa menemukan cara memperbaiki keuangan mereka Seperti dengan menjual saham di studio media internal mereka seperti yang telah ramai diberitakan oleh media-media lokal setempat Franky de Jong sepertinya tidak lagi menjadi pusat proyek Barcelona Dan AC Milan disebut-sebut menjadi salah satu klub yang memantau situasinya Carlsen Mercato melaporkan bahwa pemain Belanda itu tidak lagi dipandang sebagai anggota penting dari starting eleven oleh Xavi Hernandez Dan itulah mengapa potensi penjualannya kini terus mencuat ke permukaan Terutama karena kebutuhan Barcelona untuk mendapatkan pemasukan besar untuk mendanai pemain lain Harga yang diminta untuk de Jong saat ini ditaksir mencapai 75 juta euro yang menarik minat Juventus dan Bayern Munich Tetapi sumber tersebut melaporkan bahwa Milan yang akan segera berganti ke pemilikan diklaim tidak takut dalam tanda kutip Terkait label harga tersebut karena segala sesuatunya bisa dinegosiasikan Akan tetapi Manchester United justru disebut-sebut menjadi tujuan paling ideal untuk de Jong saat ini Karena selain memprioritaskan kedatangan pemain baru di sektor gelandang Penunjukan Eric Ten Hag yang merupakan mantan pelatih de Jong di Ajax Amsterdam Sebagai manajer baru tim Setan Merah bisa menjadi faktor kunci untuk memenangkan perburuan Terima kasih telah menonton